Intro Hai channel ini selamat datang di video channel aku Jadi sesuai dengan video video kali ini Aku akan di chat ketanya Gimana cara aku mengkomplikasikan foundation Ke wajahku khususnya untuk para pemula Dan di video ini aku udah pake alis dan juga eye makeup Karena aku gak pengen video ini tuh jadi makin panjang Dan kalo kalian pengen tau gimana cara aku bikin alis Aku udah share linknya di description box di bawah Dan kalo kalian pengen tau juga gimana cara aku mendatang eye makeup yang kayak gini Aku udah bikin versi cepetnya di instagram aku Jadi aku gak bikin versi panjang Karena emang gak sempet karena baterai aku juga udah mau abis So aku juga udah tulis linknya di description box di bawah Oke langsung kita mulai Oke sebelum mengaplikasikan foundation ke wajah Biasanya aku mengaplikasikan toner dulu Dan toner yang aku pake itu dari Nivea Nivea yaitu Nivea Metaclear Tujuannya biar wajahku jadi lebih sedih Oh iya kamu juga perlu tau jenis kulit kamu itu apa Kalo jenis kulit kamu itu kering Aku saranin kamu pakai produk yang hasil akhirnya itu glow Dan mengadu moisturizer Dan sebaliknya Kalo kamu punya jenis kulit yang bernihnya Saran aku kamu harus pakai produk yang hasil akhirnya itu matte Kenapa sih hal ini tuh jadi penting banget Karena itu berpengaruh sama produk yang akan kamu pakai nantinya Misal nih ya Kalo kulit kamu itu kering Dan kamu laksain pakai produk yang hasil akhirnya itu matte Nanti yang ada Produk creamy yang ada di wajah kamu tuh pasti bakal trekking Dan wajah kamu bakal kelihatan benulai Pasti kamu gak pengen kan Oke itu kulit aku ini sebenernya normal cenderung kering ya Tapi entah kenapa 2 tahun belakangan ini sebelumnya aku pindah rumah Wajah aku tuh cenderung menjadi kering Sebenernya normal wajah aku Tapi yang terus kebawah dari kaya tangan Aku tuh sampai kaya kering parah Jadi disini aku akan pakai produk yang hasil akhirnya glow Dan mengadu kelembang Dan produk pertama yang aku pakai adalah facial spray Aku pakai dari Nuskin Ini bagus banget Karena dia itu ada kandungan kelembangnya Dan bikin korek-korek kamu sama tensional Oke setelah produknya meresap ke dalam kulit aku Selanjutnya aku akan mengaplikasikan makeup starter dari Vitea Aku suka banget sama produk ini Dan produk aku ini massive items banget Kenapa? Karena dia tuh selain berfungsi sebagai kelomba Dia bisa kamu gunakan sebagai primer sebelum kamu pakai makeup Oke karena aku pengen foundationnya bisa long messing di wajah Dan korek-korek aku ini tidak memproduksi minyak secara berlebihan Selanjutnya aku mengaplikasikan primer yang teksturnya itu silikon Dan aku pakai dari L'Oreal yang too much Tapi aku cuma mengaplikasikan di wajahku yang berporek-porek besar Nah sekarang kita masuk ke tahapan foundation Tapi sebelum mengaplikasikan foundation Kalian harus tahu dulu cara memilih warna foundation yang benar versi aku Karena ada sebagian orang yang memilih warna foundation itu berdasarkan warna wajah Dan ada sebagian orang yang memilih warna foundation itu berdasarkan warna tangan Entah kenapa aku itu gak setuju dengan kedatangan itu Aku pribadi ngerasa gak nyaman dengan topik yang tersebut Karena menurut aku Seseorang itu pasti merawat wajahnya secara berlebihan daripada merawat badannya Dan otomatis warna wajah seseorang bakal lebih putih daripada warna tangannya Dan menurut aku pribadi cara paling aman memilih warna foundation itu Kalian harus menyambangkan dengan warna leher Karena menurut aku leher itu warna yang paling aman dan tepal Karena warna leher itu warna yang paling mengecati warna kebun kita Aku disini gak bilang penek aku paling benar Tapi ini semua aku kembalikan ke kalian Kalian tuh lebih suka pakai teknik yang mana Lebih nyaman pakai teknik yang mana Tapi kemudian lagi buat aku pribadi Memilih warna foundation itu aman yang sama dengan warna leher Oh iya kalau buat aplikator itu ada yang banyak banget Kalian bisa pakai tangan, bisa pakai kuas, atau pakai sponge Dan untuk kuas disini ada beberapa contoh Dari Lamica ini kuasnya lucu banget dan lighty hits banget Ini kayak kuas chap Terus ada juga kuas yang kayak gini Kayak dotting brush gitu Terus ada juga yang sponge bentuknya kayak gini Warna pink kecoy banget Terserah kalian mau pakai yang mana Tapi buat aku pribadi, aku lebih suka pakai sponge Karena aku merasa dia tuh cepet Rasanya ke wajah Dan apa ya Jadi itu lebih natural Tapi kekurangan yang memakai sponge adalah Kalian bikin brush foundation Karena foundation yang kalian pakai itu Automatis akan masuk ke dalam sponge Jadi sekarang aku kembalikan ke kalian juga Kalian mau pakai teknik atau optica treatment Untuk foundation, aku pakai dari Make Up Forever Yang Kultura HD Liquid Foundation Ini yang Y335 Dan langsung aku ratakan menggunakan sponge dari Lamica Yang sebelumnya udah dibasahi pakai facial spray yang pertama yang aku pakai tadi Oh iya aku juga mau kasih tips buat kalian Ketika mau aplikasikan krimi produk ke wajah Sebaiknya dengan arah menempuk atau di infect-tab Dan jangan di desain Karena dengan cara menempuk atau di infect-tab itu Bisa bikin krimi produk yang kamu aplikasikan itu bisa lo mesin gitu Nah bisa kalian lihat sendiri kan Warna foundation yang ada di wajah aku ini Sama banget kayak warna leher Padahal aku mengaplikasikan foundation ke air aku sama-sama Dan sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya Selanjutnya aku akan mengaplikasikan concealer Untuk menutupi kantung hitam di bawah kelopat mata aku Dan warna concealer ini sama banget kayak warna foundation yang aku pakai tadi Karena tujuannya akan aku gunakan untuk menutupi area gelap yang ada di wajah Dan bukan untuk headlight Selanjutnya aku mengaplikasikan concealer yang warnanya Satu tingkat di atas warna foundation ku Tujuannya aku gunakan sebagai highlight Biar wajahmu untuk melihatkan berdimensi dan sedikit lebih terang Oke tahapan highlight sudah selesai Sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya Tapi tahapan ini bukan tahapan contour Biasanya ada beberapa orang yang setelah pakai highlight itu dia pakai contour Kalau buat aku pribadi ya aku jenang banget pakai yang namanya contour dalam Dan aku lebih suka pakai contour luar yang fashioning powder Dan kalau kalian pengen tahu gimana cara aku melakuin contour ke wajah Wajahku maksudnya kalian bisa komen di video ini Nanti di next video aku bakal lebih gini Gimana caranya aku contour wajahku Dan di step berikutnya Aku akan mengaplikasikan blush on yang fashion-nya clean Aku pakai creamy blush dari NYX Aku suka banget sama produk ini Karena yaitu long lasting di wajah aku Jadi seberapa banyak blush onnya itu tetap sama wajah Tapi dalam wajah ini aku suka banget pakai blush on yang sedikit lebih banyak Dan itu kayak agak lebih bus Soalnya ini sedikit wajahmu jadi kelihatan agak lebih segera Karena kalau kalian perhatikan wajahku itu kayak udah lonjong kan Kalau aku menggunakan teknik blush on yang kebawah itu Ikuti tulang pipi kita akan menangkap aku jadi semakin lonjong Jadi aku suka banget pakai blush on yang sedikit Naikkan blush ini Atau bisa orang pilih untuk teknik sunburn Badan tabur dari crackover ini Ide yang bilang aku banget buat nge-backing wajah Kalau kalian ada yang gak tau beli itu apa Jadi menurutku beli itu kayak mendiamkan beda tabur ke tempat yang paling sering cracking di wajah Salah satunya kayak bawah mata, garis senyum, atau mungkin salah produk terutamanya yang ada di wajahmu Dan aku bakal nge-backing pakai crackover yang warnanya snow Dan sementara rungnya jadi kelihatan aneh Karena pas kita rasa kok bedanya akan langsung diratain Justru ini yang namanya backing bedanya itu gigi menit dulu sekitar 30-1 menit Dan kalau bed juga kalian ratakan menggunakan powder brush Oke kalian berada taburnya udah ada sekitar 1 menit Jadi sekarang mau aku dimulang sisanya yang ada di wajahku Menggunakan powder brush dengan teknik penampung dan juga penampung Sekarang kita lanjut ke aplikasi bedak padat Dan kalau aplikasi bedak padat ini Cuma biar nge-nya kek tempo aja Tujuannya biar semua klinik produk yang kamu aplikasi ke tempo aja mau itu Enggak geser kemana-mana dan lebih ke kunci Dan pastinya makeup kamu bakal lebih bertambah Aku pakai dari makeup forever yang belum finis Ini yang nomor 120 Kalau katambahnya yang jual makeup forever Warna 120 ini adalah warna 6 Dan langsung aku ratakan ke wajahku menggunakan sponge Ini pastinya cuma di filter kan Oke kita berikutnya Aku akan mengaktifasikan contour ke wajahku menggunakan A flat combination brush dari Lamica Dan produk yang aku pakai ini dari Makeover Dan aku akan mengaktifasikan color nge-nya Sekali dan tidak Dan langsung aku aplikasi untuk peluang bikin Dan aku mau para orang yang sama juga untuk mengkontrol video aku Biar mereka agak lanjut Nah Oke sekarang di tamu ke tahapan berikutnya Yaitu mengaplikasikan blush on Eh sorry Tadi kita udah pakai blush on dalam Jadi sekarang aku mau pakai blush on lagi Karena aku mau pengen Muka aku kelihatan kayak habis gitu And look Dan sekarang aku akan mengaplikasikan highlight Ini favorit aku selain di bawah Ini adalah Anastasia Beverly Hills Yang warnanya So cool Aku adalah orang yang suka banget Kalau wajahku kelihatan glowing Jadi di look ini Aku sengaja pakai highlight yang sedikit lebih banyak Dan berhubung kulit aku itu juga kering Dan saranku kalau kalian punya kulit yang berminyak Kalian kurangi pemakaian dari highlight ini Karena yang ada Kalau kelebihan Kalo kamu bakal melakukan super olive Dan sekarang kita lanjut ke tahap terakhir Yaitu mengaplikasikan lipstick Dan warna lipstick yang aku pakai ini Adalah warna yang kayak mau gitu ya Ini shape charming Dari ada bau yang Mink make huge Oke jadi cukup segini aja video berani aku Aku berharap Semoga informasi tentang Gimana cara aku mengomplikasikan combination Ini tuh bermanfaat buat Untuk para kumpulan Dan untuk para orang lain Untuk bermanfaat Semoga bermanfaat Dan sesuai dengan kesempatan ini Kalau kalian ada request Tentang gimana cara aku mengomplikasikan Computer atau request tentang cara-cara yang lainnya Jangan lalu untuk komen di bawah Tapi sebelumnya jangan lupa Untuk nasibnya kamu Subscribe youtube channel aku Dan share semua content Kamu karena keberadaan youtube channel aku No problem to be different Be powerful and just be you Bye